Ketua Pengadilan Negeri Medan menyebutkan korban merupakan salah satu hakim pengadilan Negeri Medan. Saat ini pihaknya menyerahkan kasus dugaan pembunuhan ini kepada pihak kepolisian. Acara sosialisasi tadi ini enggak masuk lagi di dalam. Pak, itu kan almarhum menggunakan baju olahraga. Itu memang ada kegiatan almarhum? Biasanya tiap Jumat kita kan memang olahraga. Tapi khusus Jumat ini diadakan olahraga karena ada acara sosialisasi dan sekolasi, litigasi, dan juga kita juga mengundang beradvokat. Almarhum biasa bawa mobil sendiri? Saya juga kurang tahu ya. Kira-kira harapan kepada kepolisian, Pak? Yang mudah-mudahan ini bisa disesuai juga harapan keluarga, ini mengundang ini di Buntas. Karena keluarga juga tadi saya telepon mengundang ini mana baiknya. Saya bilang karena polisi mengundang ini di tindak lanjut itu di kontopsi, keluarga juga sudah setuju. Akhirnya kan supaya di tindak lanjut.